Topik pertama kali ini ialah Ulang kaji konsep matematika Ada beberapa konsep matematika yang sangat terkait dengan teori bahasa dan otomata Beberapa konsep tersebut yaitu Sen ataupun himpunan, fungsi, relasi, graf, dan teknik pembuktian Kita akan mempelajari masing-masing konsep tersebut satu per satu Pertama sekali set Set merupakan kumpulan unsur-unsur Kita lihat contohnya disini A sama dengan 1, 2, 3 Jadi himpunan A terdiri dari anggotanya 1, 2, dan 3 Kemudian himpunan B sama dengan motor, bus, sepeda, mobil Himpunan dinotasikan dengan kurung-kurawal Yaitu yang bentuknya seperti ini Keanggotaan set Representasi bukan keanggotaan dengan menggaris kapal bukanlah anggota daripada himpunan B Set dapat direpresentasikan dengan mendefinisikan semua anggotanya Biasanya ini berlaku untuk set yang finite Ataupun terbatas Contohnya disini C sama dengan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K Ataupun bisa kita ringkas dengan C sama dengan himpunan A, B, K Nah ini hanya berlaku untuk set yang terbatas Bagaimana jika set tersebut banyak anggotanya Nah set tersebut dikatakan sebagai infinite set Nah kita lihat contohnya disini S sama dengan 2, 4, 6, titik-titik Nah titik-titik ini menandakan bahwa himpunan S ataupun set S itu masih memiliki anggota yang lainnya dan tidak terbatas Ataupun kita bisa menggunakan notasi set Contoh S sama dengan J Sedemikian hingga J lebih dari 0 Dan J sama dengan 2 kali K Untuk nilai K lebih dari 0 Ataupun cara notasi set yang lainnya bisa seperti ini S sama dengan himpunan J Sedemikian hingga J Bernilai non-negatif dan genap Jadi ada 2 cara untuk merepresentasikan set Bisa dengan menuliskan semua anggotanya Ataupun dengan membuat notasi set Seperti ini Sebagaimana Anda mungkin telah mempelajari semasa di sekolah Bahwa set dapat digambarkan dengan menggunakan diagram Venn Nah begini bentuk daripada diagram Venn Jadi ada persegi yang melambangkan himpunan universal Dan di dalamnya ada set Contoh disini set A yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, dan 5 Dinotasikan seperti ini Dan himpunan universal Yaitu anggota selain daripada A Ada 6, 7, 8, 9, dan 10 Jadi set universal itu merupakan semua kemungkinan unsur yang mungkin Terima kasih telah menonton